Hai utusan, ujarnya, kau saksikan sendiri aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Untuk itu, izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang. Bahkan kematiannya, mengundang ribuan malekat untuk menyambutnya. Hari itu, Nusaibah sedang berada di dapur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaibah menerka, itu pasti tentara musuh. Memang beberapa hari ini ketegangan memunca di kawasan gunung Uhud. Dengan bergegas, Nusaibah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik. Suaminya yang sedang tertidur dengan halus dan lembut dikejutkannya. Suamiku tersayang, Nusaibah berkata. Aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang. Said yang masih belum sadar sepenuhnya, tersentak. Dia menyesal mengapa bukan dia yang mendengar suara itu. Malah istrinya, dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaibah mengampiri dia menyodorkan sebilah pedang kepada Said. Suamiku, bawalah pedang ini. Jangan pulang sebelum menang. Said memandang wajah istrinya setelah mendengar perkataannya itu. Tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu. Lalu, terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara. Said langsung terjun ke tengah medan yang bertempuran yang sedang berkecamuk. Di suatu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Said. Sedangkan di rumah, Nusaibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, Amar yang baru bersuya 15 tahun dan saat yang 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup. Ibu, salam dari Rasulullah. Perkata si penunggang kuda, suami ibu Said baru saja gugur di medan perang. Beliau Said. Nusaibah tertunduk sebentar. Innalillah, gumamnya. Suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah. Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaibah memanggil Amar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan. Amar, kau lihat ibu menangis? Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah Said. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan kepada para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia? Amar mengangguk. Hatinya berdebar-debar. Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus. Mata Amar bersinar-sinar. Terima kasih ibu. Inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu, seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah. Putra Nusaibah yang berbadan kurus itu pun terus menerapkan kudanya mengikuti jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah, ia memperkenalkan diri. Ya Rasulullah, aku Amar bin Said. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur. Rasul dengan terharu memeluk anak muda itu. Engkau adalah pemuda Islam yang sejati Amar. Allah memberkatimu, kata Rasulullah. Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi, seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di medan tempur. Mereka menuju ke rumah Nusaibah. Setibanya di sana, wanita yang tabai itu sedang termangung-mangung menunggu berita. Ada kabar apakah gerangan? Serunya gementar ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya. Apakah anakku gugur? Utusan itu menunduk sedih. Betul. Inalillah. Nusaibah bergumam kecil. Ia menangis. Apakah kau berduga ya, Umu Amar? Nusaibah menggaleng kecil. Tidak. Aku gembira. Hanya aku sedih. Siapa lagi yang akan ku berangkatkan? Sedangkan saat masih kanak-kanak. Mendengar hal itu, saat yang sedang berada tepat di samping ibunya, menyelah. Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan, aku akan tunjukkan bahwa Sat adalah putera seorang ayah yang gagah berani. Nusaibah terperanjat. Ia memandang puteranya. Kau tidak takut, nak. Saat yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng yakin. Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nusaibah dengan besar hati melampaikan tangannya. Saat hilang bersama utusan tentara itu. Di arena pertempuran, saat betul-betul menunjukkan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak mehempaskan nyawa orang kafir. Hingga akhirnya, tibalah saat itu. Yakni, ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Saat tersungkur mencium bumi dan menyerukan Allahu Akbar. Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nusaibah. Mendengar berita kematian itu, Nusaibah meremang bulu tengkuknya. Hai utusan, ujarnya, kau saksikan sendiri aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Untuk itu, izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang. Sang utusan mengerutkan keningnya. Tapi engkau wanita ya ibu. Nusaibah tersinggung. Engkau meremehkan aku karena aku wanita. Apakah wanita tidak ingin pula masuk ke surga melalui jihad? Nusaibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan mengendari kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nusaibah. Setelah itu, Rasulullah pun berkata dengan senyum, Nusaibah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk itu, sementara engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertempur. Mendengar penjelasan Nabi, demikian Nusaibah pun segera menenteng obat-obatan dan berangkatlah ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatnya mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk dan memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba rabunya terkena percikan darah. Nusaibah lalu memandang, ternyata kepala seorang tentara Islam tergolek tewas, terbabat oleh senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nusaibah menyaksikan kekejaman ini, apalagi ketika dilihatnya Rasulullah terjatuh dari kudanya, akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaibah tidak dapat menahan diri lagi menyaksikan hal itu. Ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang tewas itu, dinaiki kudanya, lantas bagaikan singa betina. Ia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu, ada seorang kafir yang mengendap dari arah belakang dan langsung menebas putus lengan kirinya. Nusaibah pun terjatuh, terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan. Medan pertempuran makin menjauh, sehingga tubuh Nusaibah teronggok sendirian. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud menunggangi kudanya, menguasi kalau-kalau ada orang yang bisa ditolongnya. Sahabat itu, begitu melihat ada tubuh yang bergerak-gerak dengan susah payah, dia segera mendekatinya. Dipercikanya air ke muka tubuh itu. Akhirnya, Ibnu Mas'ud mengenalinya. Istri Said kah engkau? Nusaibah samar-samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya, bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah, Baginda? Tenang saja, Baginda Rasulullah tidak kurang suatu apapun. Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku. Engkau masih terluka para Nusaibah, kata sahabat itu. Engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah, kata Nusaibah. Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah, Nusaibah menaiki kuda itu, lalu menerapkannya menuju ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dicunggir balikannya. Namun, karena tangannya sudah buntung, akhirnya taurung juga lehernya terbabat putus oleh sabetan pedang musuh. Gugurlah wanita perkasa itu ke atas pasir, dan hanya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba, langit berubah mendung hitam kelabu, padahal tadinya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran berhenti sejenak. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada para sahabatnya, Kalian lihat, langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa. Subhanallah, tanpa pejuang sejati seperti dia, mustahil agama Islam bisa sampai dengan damai kepada kita yang hidup di zaman sekarang. Semoga Allah Azza wa Jalla menempatkan mereka dan kita semua di surganya di samping Rasulullah SAW. Sekian kisah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.